Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari yakin, Mahkamah Konstitusi NKBK menolak perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sangketah hasil Pilpres tahun 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Salah satu alasannya, karena para ahli dan saksi yang dihadirkan kedua pemohon tidak berkualitas. Apalagi, kata Hashim, dalam permohonan kubu Anies Kak Inin dan Ganjar Mahfud tak terdapat dalil selisih perolehan suara yang menjadi obyek sengketah pemilu di MK sebagaimana diamanankan oleh Pasal 473 UOMK No. 7 Tahun-Tahun 2017 tentang pemilu. Lebih lanjut, Hashim menegaskan, KPU akan mempertahankan keputusan KPU soal perolehan suara pasangan Capres-Cawapres di Pilpres tahun 2024. KPU, kata Hashim, sudah menyerahkan alat bukti-alat bukti yang memperkuat keputusan KPU soal perolehan suara Pilpres. Formulir dehasil dari seluruh kecamatan. Tahbubatan Kota dan Provinsi di Indonesia Terima kasih telah menonton!